Intro Dries Mertens lahir di Leuven, Belgia pada tanggal 6 Mei 1987 Ia lahir dari pasangan Herman Mertens dan Marike Mertens Dries Mertens terlahir di tengah keluarga yang sederhana Orang tuanya sangat mengemari sipak bola Sehingga mereka memiliki visi untuk menjadikan anaknya sebagai pemain sipak bola profesional Dries Mertens tumbuh sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya Sejak kecil, ia sudah diajari oleh orang tuanya tentang nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan Dries Mertens memiliki seorang kakak bernama Yeruan Dan ialah yang memperkenalkannya kepada dunia sipak bola Saat berada di sekolah, Mertens adalah seorang anak laki-laki yang rendah hati dan berprestasi secara akademik Saat itu, sekolahnya menawarkan kepadanya kesempatan untuk menjadi bagian dari tim sipak bola sekolah Di luar jam pelajaran, Mertens kerap bermain sipak bola di halaman sekolah Kemampuannya yang jauh dari teman-teman sebayanya Membuat guru olahraga di sekolahnya mendatangi orang tuanya Untuk membantu Mertens menjadi seorang pesipak bola profesional Pada pertengahan 1990-an, Belgia sedang gencar-gencarnya melakukan pembinaan usia muda Pada akhirnya, revolusi tersebutlah yang dijalankan di sepak bola Belgia Dan Dries Mertens menjadi salah satu dari sekian anak yang mendapatkan manfaat dari program tersebut Pada tahun 1996, Mertens bergabung dengan Stadluven Ketika revolusi sepak bola Belgia dimulai Para pemandu bakat kemudian disebar untuk mencari pemain-pemain muda ke klub-klub lokal Dari situlah, mereka menemukan Mertens Yang akhirnya ditawari untuk bergabung dengan Akademi Underlag pada tahun 1998 Kedua orang tua Mertens mendukungnya secara penuh ketika anaknya diajak bermain di salah satu klub besar Belgia Saat bermain di Akademi, setiap hari Mertens selalu diantarkan oleh orang tuanya Dengan menggunakan bus menuju tempat latihan di Brussels Pada tahun 2003, Mertens harus mengalami kekecewaan yang sangat dalam ketika ia dikeluarkan dari Akademi Sang pelatih menganggap bahwa dirinya memiliki tubuh yang pendek dan secara fisik tidak mampu bersaing di tingkat profesional Setelah dikeluarkan dari Underlag, Mertens direkrut oleh klub besar lainnya yaitu Gen Di sana, ia menunjukkan semua bakat dan potensinya untuk menyelesaikan karir mudanya Akan tetapi, sekali lagi kemajuan dalam karirnya menemui masalah Ketika itu, staff pelatih Gen masih tidak yakin dengan kondisi Mertens yang memiliki postur tubuh kecil Alih-alih menjualnya, Gen justru meminjamkannya di klub Belanda AG OVV Apeldur Jalan Mertens menjadi pesepak bola profesional baru dimulai ketika ia terbang ke negeri kincir angin Dan menjadi bagian dari AG OVV Apeldur Di sana, Mertens berhasil memenangkan Houdin Stier atau pemain muda terbaik devisi 2 Belanda pada tahun 2009 Atas performanya yang cemerlang, FC Ultra kemudian memboyongnya pada musim panas 2009 Pada musim debutnya, Mertens mencetak 6 gol liga dalam perjalanannya untuk menjadi runner-up area devisi Atas penampilannya, Mertens terpilih sebagai pemain terbaik klub Ia kemudian berhasil meningkatkan jumlah golnya di musim berikutnya Dimana Mertens berhasil membukukan 14 gol di semua kompetisi Saat itu, kebangkitan Driss Mertens menjadi yang paling banyak dibicarakan di negeri kincir angin Prestasi tersebut membuatnya mendarat di PSV Eindhoven pada tahun 2011 Setelah tampil mengesankan dalam 2 musim bersama dengan PSV Dengan mencetak 45 gol dari 88 pertandingan Napoli kemudian memutuskan untuk merekrut Driss Mertens Musim perdananya di Napoli Dicapai dengan torehan 13 gol dari 47 pertandingan Dan membantu tim meraih trofi Coppa Italia Pada Desember 2014, Mertens meraih trofi kedua bersama dengan Napoli Ketika menjadi pemenang dalam piala Super Italia melawan Juventus Hingga saat ini, Mertens telah membukukan 113 gol dari 295 pertandingan bersama dengan Napoli Di level Timnas, setelah sempat berkostum Belgia usia 17 Mertens menjalani debut untuk tim senior pada 9 Februari 2011 Dalam laga persahabatan melawan Finlandia Sedangkan gol pertamanya untuk Belgia terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 Dimana ia berhasil mencetak gol ke gawang Belanda Hingga kini, Mertens telah mencatatkan 90 penampilan dengan torehan 18 gol untuk Timnas Belgia Terima kasih telah menonton!